Poro Sumedang mampu nyerak tersangka komplotan pencurian dengan pemberatan atau curat opatan di lelewak Jatinangor, Turta Cimanggung, Sumedang. Dua orang tersangka dicerak balukar satekah pola ngagasap HP. Turta Nudua Andeima dicerak balukar ngagasap obat psikoterapi. Kapolores Sumedang AKBP Hartoyo Nandesgen tersangka AEM Turta H ngagasap HP korban nalika ngomean kabel Telkom di Desa Cikeruh, Jatinangor. Modus tersangka api-api nginjem korek api, Turta Saharita ngerampas HP dinasaku baju korban. Senejang itu korban gasik nangki selengen tersangka tepika HP Namurag. Korban OGE ngagorowok menta tulung. Antukna warga Saharita nyerek tersangka nalika satekah pola kabur numpak motor. Hari yang bisa kita lakukan adalah perkara 363, yang pertama TKP-nya di Apotek Aliamin, tidak masuk wilayah Cimanggung, dua orang tersangka dengan barang bukti obat sipras ini. Kita amankan, kejadian hari minggu, kemudian kita amankan hari Senin. Nah ini obat sipras ini termasuk golongan psikotropika. Kemudian yang dua lagi, ini kejadian berusahaan tadi, kemudian langsung bisa diamankan oleh anggota. Sama juga kejadian curat, mengambil handphone pada petugas atau pekerja telkom yang sedang melakukan penggalian kabel telkom. Sementara empat orang bisa kita amankan dalam waktu dua hari ini. Ini merupakan cipta kondisi menjelang pilek maupun dipres 2009, sehingga betul-betul situasi kamtikmas di wilayah Kabupaten Sumedang bisa. Hari tersangka sejenanya TSS JNSA dicerek satu tas ngagasap obat psikoterapi jenis Zipras, 1.800 tiloplusiki di Apotek Cimanggung. Rancangnya itu obatnya bakal dijual deh, ikut tersangka. Eta tersangkan opat tante dijiret pasal tilu genep tilu kalawan ancaman hukuman lima tahun bui. Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV Diki Guntara, Bandung TV